Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik ya. Perkenalkan, nama aku Michelle dan ini adalah podcast pertama aku. Pada podcast kali ini, aku akan membahas tentang urban turism di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, apa sih podcast itu? Podcast adalah sebuah rekaman suara atau siaran audio mengenai topik tertentu yang terdapat episode berkelanjutan, yang dapat didengarkan serta disubscribe oleh para pendengarnya. Sehingga pada saat terdapat episode baru, maka pendengar yang sudah mensubscribe akan mendapatkan pemberitahuan. Podcast sudah dapat didengarkan di iTunes dari perusahaan Apple dan Spotify. Dan seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, podcast juga sudah mulai muncul menjadi konten YouTube. Sedikit tentang pariwisata, pariwisata dapat diartikan juga sebagai perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain untuk rekreasi atau bersenang-senang, kemudian kembali ke tempat awal. Manfaat dari pariwisata ini dapat membuat wisatawan menjadi lebih rileks dengan refreshing dan menghabiskan waktu luang, baik digunakan untuk berlibur atau rekreasi. Sesuai dengan potensi yang ada pada suatu negara, maka timbulah beraneka ragam jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan, yang akhirnya mempunyai ciri khasnya tersendiri. Jenis-jenis pariwisata yaitu yang pertama, terdapat bisnis turism. Bisnis turism adalah jenis pariwisata yang wisatawannya memiliki tujuan untuk bekerja, seperti dinas, usaha dagang, dan untuk hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti meeting atau maiz. Berikutnya terdapat cultural turism, yang merupakan wisata dengan wisatawan yang tertarik dan ingin tahu mengenai seni budaya dan sejarah destinasi tempat tersebut, seperti warisan nenek moyang dan benda pusaka atau benda kuno. Jenis turism ini yang akan dibahas lebih dalam, yaitu urban turism. Generasi milenial atau anak muda identik dengan hobinya yang suka jalan-jalan atau traveling. Selain untuk melepas penat, salah satu tujuan utama generasi milenial dalam berwisata ialah menunjukkan eksistensi diri melalui sosial media. Salah satu jenis wisata yang cukup diminati oleh para generasi milenial adalah wisata kota atau urban turism. Wisata kota adalah suatu kegiatan untuk menarik wisatawan domestik maupun mencanegara dengan menyediakan akomodasi dan program kunjungan ke tempat yang menjadi daya tarik kota tersebut. Wisata kota memegang beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah atraksi wisata yang murah bahkan gratis. Banyak atraksi wisata kota dengan harga yang cukup terjangkau, bahkan tanpa dipungut biaya sama sekali. Yang mana hal tersebut disukai oleh para generasi, khususnya generasi milenial. Salah satu jenis atraksi wisata kota yang gratis dan sering dikunjungi oleh para anak muda adalah taman kota atau alun-alun. Selain itu, tempat tersebut merupakan tempat yang cukup instagramable sehingga cocok untuk para generasi milenial yang suka mengabadikan gambar. Kelebihan yang kedua ialah akses jalan yang mudah dan transportasi yang lengkap. Kemudahan akses jalan ini untuk mengunjungi suatu atraksi wisata kota menambah nilai lebih bagi jenis wisata ini. Lokasi perkotaan yang cukup baik dalam hal aksesibilitas jalan memudahkan para wisatawan dalam mengunjungi berbagai atraksi wisata yang ada di suatu kota. Selain itu, transportasi yang lengkap baik konvensional maupun online semakin memudahkan para wisatawan dalam berwisata, khususnya para anak muda yang tidak mau ribet dalam urusan transportasi. Kelebihan yang terakhir ialah infrastruktur yang lengkap. Wisata kota atau urban turism memiliki infrastruktur yang lengkap dan memudahkan para wisatawan. Bukan hanya itu, wisata kota juga terkenal dengan kuliner. Kuliner yang disajikan di pusat kota cenderung merupakan khas makanan dari daerah tersebut. Beragam jenis restoran dengan tema dan jenis makanan yang berbeda mulai dari tradisional hingga modern dapat ditemukan di pusat kota. Selain itu, terdapat pusat perbelanjaan yang merupakan salah satu daya tarik utama dalam wisata kota yang tidak boleh dilewatkan ketika berwisata di suatu kota. Setiap pusat perbelanjaan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang suka berbelanja. Selain itu, di era modern saat ini, pusat perbelanjaan menjadi tempat yang sering dikunjungi untuk menunjang gaya hidup yang modern. Seperti halnya, berbelanja, menunggrong bersama teman, menonton film, makan di restoran, dan masih banyak lagi. Di masa pandemi COVID, tentunya urban turism menjadi jenis wisata yang dicari dan dinikmati oleh wisatawan. Setelah beredar peraturan bahwa tidak boleh pulang ke kampung halaman, wisatawan hanya bisa menikmati waktu senggangnya dengan menelusuri kota. Dengan berbagai infrastruktur kota dan keramaian yang dihasilkan, menciptakan kemungkinan untuk penyebaran virus dengan cepat. Pihak kota mencegahnya dengan menciptakan protokol kesehatan CHSE. CHSE atau Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability adalah sebuah protokol kesehatan. yang diterapkan oleh bidang pariwisata dalam pandemi COVID. Protokol ini direalisasikan dengan adanya penyemprotan disinfektan secara rutin, penggunaan masker, dan peraturan ketat kepada orang yang tidak menggunakan masker, menyediakan antiseptik atau hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, dan kesterilan alat dan bahan yang terdapat dalam wisata tersebut. Contoh yang dapat dilihat seperti pada saat berada di mall. Sebelum masuk mall, kita akan dicek suhu oleh satbam di pintu masuk untuk memastikan bahwa kita tidak sedang sakit atau demam atau suhu yang tinggi. Selanjutnya, di setiap sisi mall, di beberapa tembok, eskalator, lift, dan toilet umum, sudah disediakan hand sanitizer, sehingga dapat digunakan untuk mencegah penyebaran virus. Beberapa restoran juga menerapkan peraturan yang serupa dengan cara menyediakan hand sanitizer di setiap meja, membersihkan meja dan bangku yang telah digunakan, menggunakan air panas untuk mensterilkan peralatan makan, dan pemberian jeda dalam berkumpul atau duduk di meja makan tersebut. Oke teman-teman, untuk episode kali ini aku udahin sampai di sini dulu ya. Ditunggu episode selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau komen atau kasih kritik dan saran, boleh banget nih hubungin aku langsung di IG aja ya, di username atichalrane. Akhir kata, aku pamit ya. Bye-bye.